Pedang menaguh hitam jilid 10. Kalau aku tidak merasa DI buat susah dan merasa tidak merepotkan, bagaimana? Kalau aku dengan sukarlah ingin membantumu mencari pusaka itu sampai engkau mendapatkannya, bagaimana? Apakah engkau juga masih menolakku? Titik. Hansin menghela nafas. Memang lebih baik membiarkan pemuda remaja itu bersama dia agar dia dapat melindunginya kalau ada marah bahaya. Tentu saja tidak, Sian T. Aku akan berterima kasih sekali, akan tetapi. Akan tetapi apa? Titik. Kuharap engkau tidak melakukan penyamaran lagi. Titik. Cusian menatap wajah Hansin penuh selidik, seolah hendak menjenguk isi hati pemuda itu. Apa maksudmu, Sinko? Akhirnya dia bertanya. Engkau bukan seorang pengemis, mengapa menyamar sebagai seorang pengemis? Lebih baik memakai pakaian biasa saja, tidak usah berpakaian pengemis titik. Cusian mengerutkan alisnya akan tetapi itu perlu untuk menyembunyikan keadaan asliku. Eh Sinko, apakah engkau merasa jijik dan malu bersahabat dengan seorang yang berpakaian seperti pengemis titik? Sema sekali tidak, Sian T. Akan tetapi ju seru dengan penyamaranmu ini, engkau menarik perhatian banyak orang. Coba pikir dengan baik, bukankah orang-orang akan tertarik melihat kita bersahabat dan melakukan perjalanan bersama karena keadaan kita yang berbeda? Kalau engkau berpakaian biasa seperti aku, tentu tidak akan menarik perhatian orang. Memang benar kalau engkau melakukan perjalanan seorang diri, mungkin saja engkau tidak akan menarik perhatian orang. Hem, benar juga pendapatmu, Sinko baiklah, aku akan menanggalkan penyamaranku dan berpakaian seperti orang biasa. Cusian akhirnya mengalah. Hansin tersenyum senang. Kalau begitu mari kita menyusuri sungai ini ke utara sampai kita tiba di sebuah kota di mana kita dapat membeli pakaian untukmu. Aku juga membawa bekal pakaian, akan tetapi tentu terlalu besar kalau kau pakai titik. Tidak perlu repot-repot, Sinko. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Kau tunggu sebentar. Pemuda remaja itu lalu berlari dan lenyap di balik semak belukar dalam hutan di tepi pantai sungai itu. Hansin mengikutinya dengan pandang heran. Kalau Cusian sudah mempersiapkan segalanya, juga pakaian biasa, hal itu berarti bahwa memang pemuda remaja itu sudah bermaksud untuk menanggalkan penyamarannya. Dia tersenyum duduk lagi di atas batu, kini tidak memancing lagi hanya memandangi air yang mengalir tiada putusnya itu, menghayutkan segala macam benda di permukaannya Hansin termenung. Pikirannya seolah ikut hanyut bersama air, sampai jauh. Kehidupan seperti mengalir air sungai itu. Mengalir terus, bergerak terus sampai berakhir di samudera. Sinko, dengan melamun seperti itu mana bayas engkau memperoleh ikan titik. Teguran dengan suara nyaring ini mengejutkan Hansin dan menyelatnya kembali kepada kenyataan. Dia segera menoleh dan memandang pemuda remaja yang berdiri di depannya dan dia terpesona. Demikian tampan dan eloknya pemuda remaja itu, seperti seorang pangeran dalam dongeng, walaupun pakaiannya hanya sederhana. Eh, Sinko, apakah ada yang tidak benar dengan pakaian Kucu Ion mengamati pakaiannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh? Sian Teh, hampir aku tidak mengenalmu. Engkau begitu. Engkau begitu tampan, engkau seperti seorang putra bangsawan tinggi. Eh, Sian Teh, engkau tentu seorang pengeran atau putra bangsawan tinggi. Titik. Cusian tersenyum dan Hansin semakin kagum. Bukan main tampannya pemuda ini kalau tersenyum, pikirnya. Hihi, Sien Ko. Engkau mimpi. Sudah kau ketahui bahwa aku cucu seorang ketua pengemis. Kalaupun aku pangeran, barangkali pangeran pengemis, putra dari Raja Pengemis, ha ha ha. Titik. Hansin juga tertawa, dan dia menjadi tenang kembali. Hilang sudah pesona yang tadi sempat membuatnya tertegun. Ah, Sian Teh, kalau saja aku ini seorang wanita, tentu aku sudah jatuh hati kepadamu. Titik. Cusian juga tertawa geli, dan aku akan melarikan diri, seperti engkau ketika melarikan diri dari keluarga gila yang hendak memaksamu kawin. Titik. Wah, kau anggap aku sama dengan gadis gila itu. Titik. Biarpun tidak gila, engkau jauh lebih tua dariku. Sudahlah, simpan saja pujian itu untuk lain kali. Sekarang katakana bagaimana pendapatmu setelah aku mengenakan pakaian biasa? Engkau tidak keberatan lagi melakukan perjalanan bersamaku. Titik. Aku tidak pernah merasa keberatan, Sian Teh. Hanya canggung kalau engkau menyamar sebagai pengemis. Kalau seperti ini, aku tidak ragu lagi, bahkan bangga mengaku engkau sebagai adikku titik. Sebagai adik, atau sebagai pengawalmu, Sien Ko titik. Pengawal. Hal Sien memandang wajah tampan itu penuh selidik. Ya, pengawal. Tanpa pengawalanku, engkau tentu akan menghadapi banyak bahaya dalam perjalanan akan tetapi dengan adanya aku di dekatmu, jangan khawatir, Sien Ko. Aku yang akan membahasni semua halangan yang akan mencelakaimu, kata Cu Sian dengan sikap gagah. Han Sien tersenyum benar sekali, Sian Teh. Engkau ku anggap adikku, juga pengawal dan pelindungku. Akan tetapi aku pesan agar engkau tidak terlalu keras hati sehingga di mana-mana engkau menghadapi keributan dan pertelian seperti yang terjadi dalam rumah makan itu titik. Cu Sian berdiri di depan Han Sien dan mengangguk sampai dalam seperti sikap seorang hamba terhadap majikannya. Baik, Sien Ko. Akan kulaksanakan perintahmu titik. Mau tidak mau Han Sien tertawa melihat sikap pemuda remaja itu. Hatinya merasa senang sekali. Cu Sian bagaikan sinar matahari yang membuat dunia nampak cerah dan indah. Sejak berpisah dari pemuda itu, hatinya selalu merasa tidak enak dan khawatir kalau-kalau sahat muda ini akan terancam bahaya karena wataknya yang nakal dan terlalu berani. Maka diam-diam dia selalu membayanginya sehingga dia berhasil melindunginya ketika pemuda remaja itu terancam oleh Pak Teong. Setelah itu, dia sengaja menghadangnya, sambil memancing ikan dan menyanyikan sajak tadi. Kini, dia tidak perlu merasa khawatir lagi. Dengan melakukan perjalanan bersama, diam-diam dia dapat melindungi Cu Sian. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan perjalanan, aku ingin mengetahui kemana kita akan pergi, Sienko titik. Seperti telah ku ceritakan kepadamu, Sian T, aku hendak mencari pedang pusaka ayahku yang hilang ketika ayah memimpin pasukan di Sansi Utara. Karena aku tidak tahu persisi di mana pertempuran itu terjadi ketika itu, maka aku harus mencari keterangan di Taigoan. Peristiwa itu sudah terjadi sepuluh tahun yang lalu, maka untuk menyelidikinya hanya para pejabat tinggi di Taigoan saja yang dapat memberi keterangan titik. Jadi kita pergi ke Taigoan sekarang? Hayo kita berangkat, Sienko. Kata Cu Sian penuh semangat. Ah, engkau kelihatan amat bergembira, Sian T. Ada apakah? Titik. Bagaimana hatiku tidak akan bergembira dapat melakukan perjalanan bersamamu, Sienko? Tadinya aku selalu mengkhawatirkan keselamatanmu. Untuk melakukan perjalanan berbahaya ini orang harus membekali dirinya dengan ilmu silat tinggi. Engkau yang tidak memiliki itu, tentu setiap saat terancam bahaya akan tetapi sekarang aku tidak khawatir lagi. Engkau dekat dengan aku yang selalu dapat melindungimu. Hansin tersenyum. Sungguh terdapat persamaan dalam hati mereka. Dia pun selalu mengkhawatirkan keselamatan pemuda remaja itu. Tiba-tiba mereka melihat sebatang perahu meluncur di atas air sungai, tidak terlalu jauh dari tepi sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Seorang pria muda mendayung. Perahu itu, seorang diri saja, akan tetapi perahu itu dapat meluncur cepat melawan arus. Hem, dapat mendayung perahu melawan arus secepat itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki tenaga yang kuat sekali, kata Hansin. Dia tentu seorang yang berkepandaian tinggi titik. Cusian memandang penuh perhatian. Orang yang mendayung itu seorang pemuda yang gagah, bertubuh tinggi besar dan kekar, kulit mukanya agak hitam, hidungnya besar, matanya lebar dan mulutnya juga lebar. Di punggungnya tergantung sebatang pedang bersarung indah. Dia tentu bukan orang baik-baik, kata Cusian lirih, kemudian dia bangkit berdiri dari atas batu yang didudukinya. Ah, aku ingat sekarang. Dia adalah pemuda sombong yang menghinaku di rumah makan tempoh hari. Titik. Hansin memperhatikan dan kini dia pun teringat. Pemuda yang pernah rebut mulut dengan Cusian di rumah makan, yang mengatakan bahwa sepantasnya semua pengemis di basmi itu. Kini makin yakinlah dia bahwa pemuda tinggi besar itu tentu seorang yang berkepandaian tinggi. Hei ii tanda seru. Cusian berterai ke arah penunggang perahu itu, akan tetapi Hansin menarik lengannya. SSS TTT, Sian T. Biarkan dia berlalu, jangan mencari keributan di sini. Tegurnya. Akan tetapi si sombong itu tanda seru. Sudahlah, perjalanan kita masih jauh, untuk apa mencari gara-gara. Dan ingat akan janjimu, katanya engkau akan menaati semua perintahku. Cusian yang tadinya masih penasaran, kini tersenyum mengangguk. Baiklah, Sien Kou. Maafkan aku. Nah, begitu baru namanya adik yang baik, kata Hansin senang dan tersenyum. Dan pengawal yang taat. Sambung Cusian. Keduanya tertawa lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kekota Taegolan yang dari situ terletak di timur laut. Pada waktu itu, Provinsi Sansi merupakan daerah perbatasan paling utara dari Kerajaan Sui. Di sebelah utara, Sansi adalah daerah luas dan menjadi perebutan antara bangsa dan suku yang hidupnya mengembara tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka adalah bangsa dan suku Tartar, Mongol, Merkit, Karait, Naiman dan Ugur serta masih banyak lagi suku-suku bangsa yang kecil. Para suku bangsa dari utara inilah yang oleh Kerajaan Sui D.I. anggap sebagai ancaman dari utara sehingga di sepanjang perbatasan itu dibangun benteng pertahanan yang kokoh. Provinsi Sansi D.I. pimpin oleh seorang gubernur atau kepala daerah yang telah memegang kedudukan itu sejak Kaisar Yang Sian. Masih hidup. Gubernur itu bernama Ligoan. Dia mempunyai lima orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Akan tetapi yang paling disayangnya justru putranya yang dilahirkan oleh seorang selirnya, yaitu putri seorang kepala suku bangsa Turki. Putranya itu bernama Lisi Bin dan memang putra inilah yang paling menonjol di antara saudara-saudaranya. Keadaan di utara selama ini tenang saja. Hal ini berkat hubungan baik antara gubernur Ligoan dengan suku-suku bangsa di utara, terutama sekali dengan suku bangsa Turki yang dipimpin oleh keluarga istrinya, karena masih ada hubungan keluarga inilah maka banga Turki menghentikan gerakannya yang mengganggu keamanan perbatasan utara. Juga dengan suku-suku lain, gubernur Ligoan mengambil sikap bersahabat sehingga orang-orang dari selatan dapat melakukan hubungan perdagangan dengan suku-suku bangsa itu tanpa ada gangguan. Gubernur Ligoan maklum bahwa kedudukannya sebagai kepala daerah di perbatasan utara itu merupakan kedudukan yang berbahaya. Dialah yang bertanggung jawab atas keamanan daerah itu, dan kalau sampai daerah itu dikuasai oleh suku asing, tentu kerajaan akan menyalahkan dia. Oleh karena itu, gubernur Ligoan selalu memperkuat pasukannya untuk menjaga keamanan di daerahnya, walaupun perbatasan telah ada perbentengan pasukan sui yang menjaga. Dia memerlukan banyak pembantu yang pandai, maka hampir setiap tahun dia mengadakan pemilihan bagi tenaga-tenaga baru untuk dijadikan opsir-opsir atau tentara. Dia memberi kedudukan yang cukup tinggi sesuai dengan kepandaian masing-masing. Karena ini, dia berhasil menarik perhatian banyak tokoh persilatan yang ingin memperoleh kedudukan tinggi dalam pasukan gubernur itu. Dengan adanya banyak ahli silat yang berilmu tinggi menjadi perwira-perwira pasukan ayahnya, Li Si Bin yang sejak kecil gemar mempelajari ilmu silat itu, dengan mudah memperdalam ilmu silatnya dengan belajar dari para perwira itu. Bahkan lebih dari itu, pemuda ini sering berkelana mengunjungi gurun-gurun dan bukit-bukit sungi di utara, menjumpai para pertapa sakti dan kalau menemukan seorang yang sakti dan ahli dalam ilmu silat, dia lalu menjadi muridnya. Dengan kera demikian, setelah dia menjadi seorang pemuda dewasa, Jai telah memiliki ilmu silat yang tinggi. Selain ilmu silat, Li Si Bin juga mempelajari ilmu perang dan sastra. Gubernur Ligoan yang merasa bangga akan kelihayan putranya, lalu menyerahkan kepada Li Si Bin bila mana diadakan pemilihan perwira. Pemuda itulah yang mengatur ujian bagi para peserta. Dan sejak Li Si Bin yang mengatur ujian, jaranglah ada calon yang berhasil diangkat menjadi perwira. Kebanyakan hanya berhasil lulus sebagai tentara saja karena untuk menjadi perwira, syaratnya amat berat dan harus memiliki ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi kalau ada yang lulus, tentulah dia menjadi seorang perwira yang gagah perkasa dan dapat diandalkan. Pada suatu pagi, dua orang pemuda tampan memasuki pintu gerbang kota Taigoan. Mereka ini adalah Cian Honsin dan Cusian. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari lamanya, meninggalkan Wonghar menuju ke timur, sampailah mereka berdua di kota terbesar di daerah Sansi itu. Begitu memasuki kota Taigoan mereka sudah melihat keadaan yang ramai seolah-olah di kota itu sedang diadakan pesta. Cusian bertanya kepada seorang dengan bahasa daerah utara dengan lancar sehingga dianggiam Hon Esin kagum sekali. Agaknya sahabat mudanya ini mengenal pula bahasa daerah utara. Mereka mendapatkan penjelasan orang itu bahwa di lapangan depan gedung gubernur memang sedang diadakan semacam pesta, yaitu ujian bagi mereka atau tentara. Ah, aman! Tontonan apa saja yang diadakan di sana? Tanya Cusian, sementara itu Honsin hanya mendengarkan dan memandang sahabatnya yang kelihatan gembira sekali. Tentu saja seperti biasa, ada pertunjukan kekuatan, keahlian menunggang kuda dan memanah, dan yang terakhir pertunjukan ilmu silat. Bagi mereka yang ingin menjadi perwira harus bertanding melawan Li Kong Cu sebagai pengujinya. Sepasang matu Cusian bersinar-sinar dan Hon Esin memaklumi hal ini. Semua pendekar tentu saja gembira mendengar akan ada pertunjukan ilmu silat. Dia sendiri pun tertarik. Siapa sih Li Kong Cu itu? Cusian bertanya. Hem, tentu Jiwi, kalian berdua, dating dari jauh sekali maka tidak mengenal Li Kong Cu kata orang itu. Kalau Jiwi tinggal di daerah Sansi tentu sudah mengenal atau setidaknya mendengar nama ini. Li Kong Cu adalah seorang pemuda yang paling hebat dan paling tangguh ilmu silatnya akan tetapi paling popular dan dekat dengan rakyat jelata. Dia adalah putra kepala daerah Sansi, yaitu gubernur Ligo Antitik. Wah, tentu ramai sekali. Sinko, kita harus nonton pertunjukan itu. Kata Cusian gembira, lalu tanpa menanti jawaban sahabatnya, dia sudah menarik tangan Hon Esin diajak pergi ke arah lapangan seperti yang ditunjukkan orang tadi. Hon Esin tersenyum dan menurut saja. Kalau sedang bergembira seperti itu, Cusian sungguh kelihatan seperti seorang kanak-kanak. Selama melakukan perjalanan bersama Cusian, dia semakin tidak mengerti akan sikap Cusian yang suka berubah-ubah. Kadang begitu akrab, akan tetapi kadang-kadang juga seperti orang asing baginya. Selama dalam perjalanan itu, Cusian tidak pernah mau tidur dekat dengannya. Juga kalau membersihkan badan di sumber raya atau anak sungai, selalu dia ingin menyendiri dan mencari tempat yang agak jauh. Tingkahnya kadang-kadang seperti seorang kanak-kanak yang manja dan mudah tersinggung. Maka ketika diajak nonton pertunjukan itu, dia tidak membantah karena bantahan hanya akan membuat pemuda remaja itu ngambek, titik. Ketika mereka tiba di lapangan kerumput yang luas, di depan sebuah bangunan besar, mereka mendengar tambun dan gendering dipukul orang sehingga suasana menjadi ramai meriah. Ratusan orang sudah berkumpul untuk menonton. Akan tetapi tempat itu dilingkari tali karena untuk ujian itu dibutuhkan tempat yang luas. Di tengah-tengah lapangan terdapat sebuah panggung dari papan setinggi 2 meter. Di dekat panggung itu terdapat dua kelompok orang. Mereka semua adalah orang-orang muda yang gagah. Kelompok pertama terdiri dari 100 orang lebih, sedangkan kelompok kedua hanya ada 12 orang. Setelah bertanya-tanya, Cu Sian mendapat keterangan dari seorang penonton bahwa kelompok besar itu adalah mereka yang ingin menempuh ujian sebagai tentara, sedangkan kelompok kecil itulah calon-calon perwira. Tiba-tiba Cu Sian memegang lengan Han Sin, kuat sekali sehingga Han Sin terkejut dan memandang kepadanya sahabatnya itu sedang memandang ke arah tengah lapangan di mana dua kelompok calon itu berkumpul dekat panggung maka dia pun memandang ke sana. Setelah memandang dengan teliti barulah dia tahu mengapa sahabatnya mencengkram lengannya demikian kuatnya. Ternyata di dalam kelompok 12 orang itu terdapat pemuda tinggi besar yang sudah dua kali mereka lihat. Pertama di dalam rumah makan ketika pemuda itu rebut mulut dengan Cu Sian, dan kedua kalinya ketika mereka berdua melihat pemuda itu mendayung perahu melawan arus. Dia ada di sini, bisik Cu Sian demikian sungguh-sungguh sehingga Han Sin menjadi geli. Kalau di sini mau apa? Katanya tersenyum. Tenanglah, siante kita lihat saja sampai di mana kelihayan pemuda itu nanti titik. Cu Sian mengangguk, akan tetapi alisnya berkerut. Hem, aku ingin menandinginya dalam ujian ini, bisiknya. Hus, apa-apaan engkau ini apakah engkau ingin masuk menjadi perwira disansi titik? Tidak, aku hanya ingin mengukur kepandayan orang sombong itu titik. Ingat, siante, kita ini hanya penonton saja. Jangan membuat rebut di sini. Apalagi aku membutuhkan bantuan Gubernur Li. Ibuku berpesan agar aku menghadap Gubernur Li dan minta keterangan darinya. Siapa tahu dah akan dapat memberi banyak keterangan tentang kematian ayahku, karena menurut ibuku, Gubernur Li adalah seorang sahabat baik mendiang ayah titik. Hem, baiklah, sin koratusan orang yang menjadi penonton dan yang tadi ramai saling bercakap sendiri, tiba-tiba menjadi diam ketika ujian itu dimulai. Ujian bagi para calon tentara tidaklah terlalu menarik bagi Han Sin dan Cu Sian. Ujian itu hanyalah ujian tenaga mengangkat sebuah harca singa dari batu, kemudian ujian memanah orang-orangan dari jerami dalam jarak 100 li, kemudian ujian ilmu silat yaitu setiap orang calon diharuskan memainkan ilmu silatnya menggunakan senjata golok atau tombak. Hampir seluruh calon lulus dengan baik. Agaknya, para penonton juga tidak begitu memperhatikan ujian bagi para calon tentara ini karena mereka pun ingin sekali nonton ujian bagi calon perwira yang lebih seru. Akhirnya, setelah calon tentara sudah diuji semua dan lulus lalu dikumpulkan dan diajak masuk rumah gedung lewat jalan samping untuk didaftar sebagai tentara, maka ujian perwira dimulai. 12 orang calon itu diuji satu demi satu. Mula-mula mereka diharuskan melompat ke atas panggung yang 2 meter tingginya itu. Di atas panggung sudah tersedia sebuah busur yang besar dan berat dan mereka diharuskan menggunakan busur itu untuk memanah orang-orangan dari jerami dalam jarak 200 kaki. Singa batu yang tadi diangkat oleh para calon tentara juga sudah ditaruh di panggung dan para calon perwira DI haruskan mengangkat arca singa itu dan melemparkannya ke atas dan diterima lagi dengan tangan. Setelah itu mereka diharuskan menunggang kuda sambil melepaskan anak panah pada orang-orangan jerami dalam jarak 50 kaki. Setelah semua itu lulus, barulah si calon akan diuji oleh Likong Chu sendiri dengan bertanding ilmu silat. Satu demi satu maju untuk menempuh ujian itu. Akan tetapi ternyata bahwa ujian itu amat berat. Delapan orang dari mereka gugur ada yang gagal baru dalam babak kedua ketika menggunakan busur yang berat itu untuk memanah orang-orangan jerami. Ada pula yang gugur ketika melemparkan arca singa dan menerimanya kembali, karena mereka tidak kuat dan terpaksa melepaskan singa itu. Ada pula yang gugur ketika menunggang kuda sambil melepaskan anak panah. Tiga orang dari mereka, dengan susah payah, berhasil lulus, tinggal menanti ujian ilmu silat dan mereka dipersilahkan menunggu di sudut panggung. Orang kesebelas adalah pemuda tinggi besar yang selalu diperhatikan cucian. Ketika orang ini melompat ke atas panggung, jelas kelihatan bahwa dia memiliki game keng yang jauh lebih baik daripada para peserta lainnya. Dia melompat tinggi, jauh lebih tinggi dari panggung itu dan berjungkir balik dua kali baru turun ke atas panggung tanpa mengeluarkan suara ketika kakinya menginjak panggung, seolah tubuhnya itu ringan sekali. Tentu saja lompatan istimewa ini mendapat sambutan paling meriah dari para penonton. Huh, lompatan begitu saja apa artinya cucian mengomel tak senang melihat orang yang tidak disukainya itu mendapat sambutan dan pujian begitu meriah. Peserta terakhir itu lalu berjalan dengan lenggang seperti harimau menghampiri busur dan anak panah yang berada di atas meja. Tiga orang peserta yang berhasil tadi, ketika menarik busur melepaskan anak panah kelihatan berat sekali dan mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Akan tetapi peserta terakhir dengan mulut tersenyum memasang anak panah pada busur berat dan berat itu dengan sekali tarik dengan senaknya, dia telah berhasil membuat busur itu melengkung dan ketika dia melepaskan anak panah, anak panah itu meluncur bagaikan kilat ke arah orang-orangan dari jerami dan menembus badan orang jerami itu, bahkan setelah menembus masih melayang cukup jauh. Sorak-sorai menggegap gempita menyambut pameran memanah yang istimewa itu. Tak dapat diragukan lagi, pemuda tinggi besar itu memiliki tenaga yang hebat titik. Pemuda itu tersenyum bangga dan mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat agar semua orang tidak membuat gaduh. Kemudian dia yang menghampiri singa batu dan semua orang mengikuti gerak-geriknya tanpa berkedit. Pemuda itu memegang singa batu dengan kedua tangan lalu mengangkatnya ke atas, melemparkannya dan menerimanya. Kembali sampai tiga kali, kelihatan demikian ringannya. Kembali orang-orang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Huh, apa sih anehnya pertujunkan seperti itu? Sombongnya. Cusian mendengus marah sehingga Hansin menoleh kepadanya dan tersenyum. Sian T, kau lihat? Orang itu boleh juga, kata Hansin. Tenaganya seperti gajah. Dia pasti lulus dengan baik titik. Mendengar ini, Cusian menjadi semakin gemas. Hmm, apa hebatnya semua itu? Permainan anak kecil titik. S-S-S-T-T-T, lihat, Sian T, lihat gayanya menunggang kuda. Bisik Hansin. Peserta terakhir itu sudah meloncat ke atas bunggung kuda yang disediakan untuk ujian itu sambil membawa busur dan anak panah. Kuda dibalapkan ke arah orang-orangan jerami dan setelah jaraknya 50 kaki seperti itulah ditentukan dia melepas anak panah yang menyambar cepat dan menancap tepat di ulu hati orang-orangan itu. Kembali para penonton menyambut dengan tepuk tangan. Tak usah disangsikan lagi, peserta terakhir ini lulus dengan baik dan dia pun dipersilahkan berkumpul dengan tiga orang yang lain di sudut panggung. Seorang yang berpakaian perwira dan menjadi juru bicara, melangkah ke tengah panggung dan mengangkat kedua tangan, suaranya terdengar lantang sekali. Para penonton harap jangan gaduh. Sekarang ujian ilmu silat akan dimulai. Empat orang yang telah lulus dan akan menghadapi ujian ilmu silat, peserta pertama diminta maju. Peserta pertama itu seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun dan dia melangkah maju ke tengah lapangan, siap menghadapi ujian. Semua penonton kini nampak gembira dan kagum karena dari bawah panggung melompat seorang pemuda yang amat gagah dan tampan. Pemuda ini masih muda sekali, paling banyak 18 tahun usianya akan tetapi tubuhnya tegap dan dadanya bidang, sepasang matanya mencorong seperti mat cenaga. Pakaiannya dari sutera, akan tetapi tidak terlalu mewah dan pakaian itu ringkas. Begitu dia berada di atas panggung, terdengar orang-orang berseru. Hidup Li Kongcu tanda seru. Han Sin dan Cu Sian memperhatikan ketika mendengar orang menyebut pemuda itu Li Kongcu. Jadi pemuda itulah putra gubernur Li. Mengapa pakaiannya tidak mewah dan mentereng? Juga sikapnya sederhana sehingga mendatangkan rasa kagum dalam hati Han Sin dan Cu Sian. Pemuda itu memang Li Sibin atau lebih dikenal dengan sebutan Li Kongcu, Cuon muda Li, oleh rakyat. Ketika Jai mendengar teriakan menyambutnya, dia lalu menghadapi penonton dan membungkuk sambil berkata, Harap saudara sekalian menonton dengan tenang. Ini bukan pertandingan, melainkan ujian bagi calon perwira titik. Suaranya nyaring namun lembut dan mendengar ucapannya yaitu, semua penonton diam. Han Sin juga dapat merasakan suatu wibawa yang besar terkandung dalam suara itu. Dia semakin kagum. Pemuda ini sungguh bukan orang biasa. Gerak-geriknya demikian matang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, wibawanya amat besar. Kini Li Sibin berhadapan dengan peserta pertama yang bertubuh pendek tegap. Saudara menghendaki ujian tangan kosong ataukah senjata? Silahkan pilih. Terdengar Li Sibin bertanya ramah. Sama sekali tidak nampak sikap congkak seperti layaknya putra bangsawan tinggi. Peserta pendek itu memberi hormat. Agaknya dia adalah orang daerah Sansi yang sudah tahu dengan siapa dia berhadapan. Saya bertangan kosong saja, Kongcu titik. Baiklah, mudah-mudahan engkau berhasil. Kata Li Sibin, lalu setelah melihat peserta itu memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, dia berseru. Lihat seranganku. Titik. Li Sibin menyerang dengan tamparan tangannya ke arah pundak lawan. Peserta pendek itu cepat mengelak dan membalas dengan tendangan kakinya. Akan tetapi Li Kongcu dapat pula menangkis tendangan itu dan melancarkan serangan kedua. Kedua orang ini sudah cepat saling menukar serangan. Sementara itu, Cusian sibuk bertanya kepada seorang penonton yang berdiri di sebelahnya tentang peraturan ujian ilmu silat itu. Yang kalah sebelum 25 jurus dinyatakan gagal dan harus diterima sebagai prajurit kelas 1. Yang dapat melampaui 25 jurus akan tetapi tidak sampai 40 jurus akan diangkat menjadi seorang perwira, yang mampu bertahan sampai 40 jurus akan tetapi tidak melampaui 50 jurus menjadi perwira yang lebih tinggi kedudukannya, akan tetapi yang mampu bertahan sampai 50 jurus lebih, diberi kedudukan perwira yang paling tinggi. Akan tetapi selama 2 tahun ini, tidak ada peserta yang mampu bertahan sampai lebih dari 50 jurus melawan Li Kongcu titik. Cusian mengangguk-angguk dan kembali melihat ke atas panggung. Dia kagum sekali melihat gerakan Li Sibin. Jelas bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang hebat, akan tetapi putra gubernur itu membatasi tenaga dan kecepatannya. Agaknya dia memberi kelonggaran kepada lawannya karena Menurut perhitungan Cusian, kalau Li Kongcu itu menghendaki, dalam 10 jurus saja peserta pendek itu akan terjungkal. Dugaan Cusian memang benar, Li Kongcu memberi kelonggaran, akan tetapi tidak lebih dari 24 jurus. Pada jurus ke-24, tiba-tiba saja peserta pendek itu terkulai roboh, Cepat Li Kongcu menjulurkan tangan kanannya, memegang tangan orang itu dan mengangkatnya bangun. Dia tersenyum ramah ketika berkata Saying engkau gagal. Akan tetapi dengan bekal tenaga dan kepandayanmu, kalau engkau mau masuk menjadi prajurit kelas 1, dalam waktu singkat engkau tentu akan memperoleh kenaikan pangkat asal engkau suka berlatih dengan baik titik. Peserta pendek itu memberi hormat. Dia tidak nampak terpukul perasaannya karena dikalahkan Li Kongcu, bahkan sikap Li Kongcu yang demikian ramah dan baik, membuat dia menjawab dengan suara tegas, Saya mau menjadi prajurit, Kongcu, dengan harapan mendapat petunjuk Kongcu untuk memperoleh kemajuan titik. Peserta pertama mundur digantikan peserta kedua yang seperti juga peserta pertama, memilih bertanding dengan tangan kosong. Akan tetapi, tidak seperti peserta pertama, serta kedua yang bertubuh jangkung kurus ini ternyata memiliki sin keng yang cukup kuat dan juga ilmu silatnya tanggung sekali. Cusian yang memperhatikan gerakan Li Kongcu, mendapat kenyataan bahwa pemuda bangsawan itu menambah pakaran tenaga dan kecepatannya, namun sampai lewat 25 jurus si jangkung itu masih bertahan dan akhirnya dia tertotok lemas dalam jurus ke-30. Dia lulus sebagai perwira pertama dan juga seperti peserta pertama dia dikalahkan tanpa menderita luka dan Li Kongcu bersikap bersahabat dengannya. Maka, peserta ini pun tidak menderita malu dan dia lalu mengundurkan diri setelah mengucapkan terima kasih. Peserta ketiga adalah seorang pemuda berusia hamper 30 tahun, berkumis dan perawakannya sedang saja, namun dari gerak-geriknya jelas nampak oleh Cusian bahwa peserta ketiga ini lebih lihai daripada dua peserta terdahulu. Dugaannya tepat karena setelah mereka bergeberak, pertandingan kini berjalan dengan ramai dan seru. Peserta ketiga dapat mengimbangi gerakan Li Kongcu sehingga penonton memandang dengan gembira dan dengan hati tegang. Akan kalahkah jago mereka, yaitu Li Kongcu? Akan tetapi Cusian dengan kagum dapat menilai gerakan mereka berdua dan dia tahu bahwa Li Kongcu tidak akan dapat dikalahkan orang itu. Perhitungannya memang tepat. Peserta ketiga ini memang lihai dan mampu bertahan sampai 50 jurus. Akan tetapi tetap saja dia harus mengakui keunggulan Li Kongcu karena dalam jurus ke-55, dia pun terpelanting jatuh. Walaupun dia tidak menderita luka, tetap saja kejatuhannya sudah menunjukkan bahwa dia memang kalah. Li Kongcu nampak gembira sekali. Dia mengangkat bangun peserta itu dan memberinya kedudukan perwira menengah, tidak seperti dua orang. Peserta terdahulu yang mendapatkan kedudukan perwira rendah. Kini peserta keempat yang maju. Cusian yang tidak senang melihat pemuda tinggi besar yang dianggapnya sombong itu memandang dengan metel bersinar-sinar. Dia melihat betapa pemuda tinggi besar itu menghadapi Li Kongcu dengan lagak yang angkuh, tidak mau tunduk. Li S. Ibin hanya tersenyum melihat lagak pemuda tinggi besar itu dan setelah mereka berdua mengangkat kedua. Tangan depan dada sebagai salam, Li S. Ibin bertanya, Sobat, engkau memilih ujian silat dengan senjata apa titik? Berbeda dengan tiga orang peserta yang memilih diuji ilmu silat tangan kosong, pemuda tinggi besar itu menjawab lantang. Setiap orang pendekar sejati tidak akan pernah melepaskan pedangnya, demikian pula seorang panglima harus pandai menggunakan berbagai macam senjata. Aku memilih pedang untuk bertanding ilmu titik. Setelah berkata demikian, si tinggi besar itu menggerakkan tangan kanannya ke belakang punggung dan sing tanda seru. Dia telah memegang sebatang pedang yang berkilauan. Para penonton memandang dengan metel, terbelalak dan hati tegang, akan tetapi Li S. Ibin masih tersenyum dengan tenang. Sementara itu Cusian sudah tidak mampu menahan kemarahannya melihat sikap congkak itu. Dia tahu bahwa Li S. Ibin adalah seorang yang bijaksana. Ketika mengalahkan tiga orang lawannya tadi saja sudah menunjukkan bahwa dia seorang yang rendah hati dan baik budi. Kini melihat si congkak itu mencabut pedang yang berkilauan, dia merasa khawatir akan keselamatan putra gubernur itu. Tanpa dapat dicegah Hansin yang sama sekali tidak menduganya, Cusian sudah melompat memasuki batas tali, kemudian dengan mengerahkan ginkangnya dia melompat tinggi dan membuat poksai, salto, sampai tiga kali baru turun ke atas panggung dengan ringan sekali. Tentu saja perbuatannya itu mengejutkan semua orang, dan Li S. Ibin sendiri memandang dengan heran. Siapakah engkau dan apa artinya engkau naik ke atas panggung ini tanya Li S. Ibin sampil memandang tajam, suaranya penuh wibawa. Sementara itu Hansin terkejut sekali karena dia dapat menduga bahwa sahabatnya itu tentu akan menimbulkan keributan. Akan tetapi sudah terlambat dan dia tidak dapat berbuat lain kecuali menonton dengan hati tegang dan khawatir. Cusian mengangkat kedua tangan ke depan dada untuk memberi hormat kepada putra gubernur itu lalu berkata maafkan aku, Kongcu. Karena aku lihat Kongcu sudah melayani bertanding sampai tiga kali berturut-turut, maka perkenankanlah aku untuk mewakili Kongcu dalam pertandingan ini. Dengan melihat jalannya pertandingan antara orang sombong ini dan aku, tentu Kongcu sudah dapat menilai apakah dia pantas diterima ataukah tidak titik. Li S. Ibin menjadi tertarik sekali. Belum pernah dia melihat seorang pemuda remaja yang tampan dan halus seperti ini memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Dia ingin sekali melihat bagaimana lihainya pemuda ini, maka sampil tersenyum dia menoleh kepada peserta keempat yang tinggi besar itu. Tentu saja aku tidak keberatan dan pertandingan itu tentu akan menarik sekali dan menambah semaraknya ujian ini. Akan tetapi entah bagaimana dengan pendapat peserta keempat ini titik. Pemuda tinggi besar itu mengerutkan alisnya karena dia tidak mengenai Cusian, lalu menjawab ucapan Li S. Ibin, dia berkata dengan lantang. Li Kongcu, saya tidak takut menghadapi siapapun juga, akan tetapi yang berhak naik ke panggung adalah mereka yang lulus ujian yang telah ditetapkan. Karena itu, saya ingin melihat apakah bocah ini mampu melakukan syarat yang telah ditentukan. Kalau dia dapat melakukan itu semua dengan baik, baru dia ada harganya untuk menguji ilmu silat saya. Kalau tidak, sebaiknya Kongcu melemparkan bocah pengacau ini keluar panggung titik. Li S. Ibin menoleh kepada Cusian sambil tersenyum. Apa sih sukarnya melakukan itu semua? Aku dapat memenuhi persyaratan itu jauh lebih baik daripada yang dialakukan tadi titik. Mendengar ini, Li S. Ibin lalu berkata. Baiklah, sekarang ditetapkan begini. Saudara ini akan memenuhi semua persyaratan, yaitu ujian tenaga dan ketangkasan, kemudian kalau dia lulus, kalian berdua akan saling menguji ilmu silat. Bagaimana, apakah kalian berdua setuju titik? Pemuda tinggi besar itu menjawab hamper berbareng dengan jawaban Cusian. Aku setuju titik. Li S. Ibin lalu meninggalkan panggung dan duduk di kursinya, sedangkan pemuda tinggi besar itu berkata mengejek, Bocah pengacau, sekarang perlihatkan kemampuanmu, hendak kulihat apakah kemampuan tenaga dan kecekatanmu sama besarnya dengan mulutmu. Setelah berkata demikian, dia pun mundur dan berdiri di sudut panggung sambil bertolak pinggang dan mulutnya tersenyum mengejek. Cusian Kin I menghadapi penonton dan tersenyum geli ketika dari situ dia melihat wajah Hon Sin yang kerut-merut dan matanya melotot kepadanya. Saudara sekalian, saudara yang menjadi saksi apakah saya dapat lulus lebih baik daripada manusia sombong ini ataukah tidak. Pertama, melompat ke panggung. Tadi sudah kulakukan dan semua orang telah menyaksikannya. Sekarang akanku lakukan ujian kedua, memanah dengan busur itu. Silahkan kalian semua melihat. Titik Dengan langkah gagah Cusian menghampiri meja dan mengambil busur yang besar dan berat itu. Para penonton melihat betapa pemuda remaja yang bertubuh kecil dan gerak-geriknya halus itu mengerahkan tenaga pada kedua tangannya untuk mengangkat busur itu. Pemuda tinggi besar itu tertawa terkekeh melihat ini dan para penonton juga mengerutkan alis karena kecewa. Bagaimana mungkin pemuda itu mampu memanah orang jerami yang jauh itu dengan busur yang demikian beratnya. Mengangkat busur itu saja dia harus menggunakan kedua tangannya. Semua penonton memandang dengan hati tegang dan suasana menjadi hening sekali. Ketika Cusian menahan busur dengan tangan kirinya lalu mengambil tiga batang anak panah, memasang tiga batang anak panah itu kepada busurnya, semua orang mulai terbelalak. Cusian lalu memasang kuda-kuda, mengangkat kaki kiri tinggi lalu dihilangkahkan ke depan lebar-lebar, membentuk pasangan kaki menunggang kuda, kemudian dia mementang tali busur sepenuhnya. Kena serunya sambil melepas anak panah. Tiga batang anak panah itu menyambar ke depan secepat kilat dan menancap di orang jerami itu, tepat mengenai leher, dada dan pusar. Ah tanda seru! Penonton berseru dan meledaklah sorak-sorai dan tepuk tangan mereka. Kiranya ketika mengangkat busur dengan kedua tangannya, Cusian hanya berpura-pura saja. Dan tentu hebat dan menganggumkan. Lisi bin sendiri sampai bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan matel bersinar-sinar. Bukan main pemuda remaja itu pikirnya. Melepas tiga batang anak panah dengan sekali luncuran merupakan ilmu memanah tingkat tinggi. Di daerah, Sansi ini mungkin hanya dia seorang yang mampu melakukannya. Hansin yang tadinya marah dan gelisah melihatulah sahabatnya itu, juga merasa amat kagung. Tak disangkanya bahwa Cusian memiliki ilmu memanah yang demikian hebat dan melihat semua orang bersorak dan bertepuk tangan, tak dapat ditahannya lagi dia pun ikut, ikutan bertepuk tangan titik. Kegaduhan penonton itu tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi sunyi kembali ketika semua orang melihat pemuda remaja itu kini menghampiri singa batu yang berada di sudut panggung. Cusian mengangkat singa batu itu dengan sebelah tangan saja, lalu melontarkan ke atas, tinggi dan menerimanya kembali lalu melontarkan kembali lagi sampai lima kali yang hebat. Pada lemparan terakhir, ketika singa batu itu meluncur turun, bukan disambut dengan tangannya melainkan dengan kepalanya. Dengan menggunakan tenaga lembut, kepala itu menempel singa batu dari samping lalu membuat gerakan melengkung ke bawah lalu ke kiri sehingga daya luncur singa batu itu dapat disalurkan ke atas dan hilang. Beberapa saat lamanya singa batu itu tertahan di atas kepala Cusian, baru diambil oleh kedua tangan dan diturunkan di atas panggung. Sorak-sorai menyambut demonstrasi yang luar biasa ini dan tanpa diucapkan dengan suara, semua orang juga sudah tahu bahwa apa yang diperlihatkan pemuda remaja ini jauh lebih hebat daripada apa yang tadi dipamerkan pemuda tinggi besar. Cusian tersenyum, menganggu kepada penonton di empat penjuru lalu tiba-tiba tubuhnya melayang turun dan tahu-tahu dia sudah berada di atas punggung kuda, di atas mana telah tersedia anak panah dan busurnya. Cusian menggeperk kuda itu sehingga kuda berlari congklang menuju ke orang jerami. Dalam jarak lima puluh kaki, tiba-tiba Cusian melompat dan berdiri di atas punggung kuda yang berlari itu, dan anak panahnya dengan tepat menancap di dada orang jerami. Kembali penonton menyambut dengan gembira. Cusian lalu melompat lagi ke atas panggung dan menghadapi si pemuda tinggi besar sambil tersenyum-senyum. Nah, semua persyaratan telah ku penuhi, bukan sekarang kita harus saling menguji ilmu silat dan aku ingin sekali melihat apakah ilmu silatmu setingkat dengan kesombonganmu. Titik. Pemuda tinggi besar itu berseru. Bagus. Keluarkan senjatamu aku akan menggunakan pedangku ini. Pemuda itu kembali mencabut pedang yang tadi sudah disimpannya kembali. Hihem, aku menghadapimu tidak perlu aku menggunakan senjata yang tajam dan runcing. Cukup sebatang tongkat saja. Eh, Sien Kho, tolong carikan sebatang tongkat untukku. Dia berteriak ke arah Honsien. Pemuda itu bersungut-sungut. Ulah Cusian mendatangkan kekhawatiran dalam hati Honsien, kalau-kalau ulah itu akan menggagalkan niatnya bertemu dengan gubernur Li dan minta keterangan tentang ayahnya. Akan tetapi sebelum dia menanggapi permintaan Cusian, seorang perwira atas perintah Li Si Bin sudah naik ke panggung dan menyerahkan sebatang toya. Toya itu merupakan senjata tongkat yang terbuat daripada besi. Terima kasih, Ciyang Kun. Aku hanya membutuhkan sebatang tongkat bambu atau kayu saja, yaitu tongkat pemukul anjing. Kalau menggunakan toya ini, anjing yang kupukul bisa mati. Titik. Tentu saja ucapan ini merupakan ejekan dan sekaligus makian terhadap pemuda tinggi besar yang dianggapnya sebagai anjing yang layak diipukul. Para penonton merasakan hal ini dan mereka semua tertawa. Seorang penonton kebetulan melihat sebatang bambu di bawah lalu diambilnya bambu itu dan dilemparkannya ke atas panggung. Cusian menyambut bambu itu dan memutarnya dengan tangan kanan, menghadapi pemuda tinggi besar sambil berkata, Nah, inilah senjataku. Sebelum mereka bergerak saling serang, Li Si Bin berseru dari bawah panggung, suaranya terdengar gembira karena peristiwa ini sungguh belum pernah terjadi dan membuat penyelenggaraan ujian pemilihan perwira yang menjadi meriah. Kedua orang saudara yang hendak bertanding, diminta memperkenalkan diri masing-masing titik. Cusian segera menyambut seruan ini dengan suara lantang sambil melintangkan tongkat bambunya di depan dada. Aku bernama Cusian dari Tiang An titik. Saya bernama Bong Seol An, dari Nanking. Pemuda tinggi besar itu berseru pula dengan suaranya yang mengguntur dari Tiang An dan Nanking, suasana menjadi semakin ramai karena para penonton mengerti bahwa dua orang muda itu ujian ting dari luar daerah Sansi. Sekarang kalian mulailah, seruli si Bin akan tetapi ingat bahwa pertandingan ini hanya untuk menguji kepandayan silat, bukan perkelahian. Titik. Cusian tersenyum memandang lawannya lalu berkata, Orang si Bong, sudah siapkah engkau untuk dipukul dengan tongkatku? Titik. Sejak tadi pemuda tinggi besar bernama Bong Seol An itu sudah merasa panas hatinya dan marah bukan main. Dia merasa dipandang rendah dan dipermainkan pemuda remaja itu. Akan tetapi agaknya dia pun maklum bahwa pemuda remaja yang ugal-ugalan itu merupakan seorang lawan tangguh, dapat dilihat dari kerode ia memperlihatkan tenaga dan kecepatannya tadi. Sambut pedangku ini. Katanya dan menyerang dengan dasyat sekali. Bagaimanapun juga dia merasa lebih untung karena dia memegang sebatang pedang sedangkan lawannya hanya memegang sebatang tongkat bambu. Akan tetapi dengan gerakan yang gesit sekali cucian dapat mengelak dan dia pun menggerakan tongkatnya menotok ke arah pinggang lawan. Bong Seol An cepat menangkis sambil mengerahkan tenaga, bermaksud untuk mematahkan tongkat itu. Akan tetapi tongkat itu hanya terpental dan sama sekali tidak menjadi rusak oleh pedang yang tajam itu. Segera terjadi serang menyerang yang amar seru. Biarpun kalah untung dalam hal senjata, namun cucian dapat mengimbangi lawannya dengan kecepatan gerakannya. Tubuhnya berkelebat di antara sinar pedang dan ujung tongkat bambunya menotok ke tempat berbahaya sehingga Bong Seol An tidak mampu mendesak lawannya itu. Saling serang sudah berlangsung 30 jurus lebih dan belum ada di antara mereka-mereka yang terdesak. Tiba-tiba Bong Seol An mengeluarkan bentakan nyaring dan pedangnya berputar menyambar-nyambar ke arah tubuh bagian atas dari lawannya. Hebat bukan main serangan ini, bagaikan gelombang samudera yang menerjang ke arah cucian. Pemunar maja ini pun terkejut dan maklum akan. Hebatnya serangan pedang, maka dia pun bergulingan di atas papan panggung sehingga pedang itu menyambar-nyambar di atas tubuhnya. Dari bawah, tongkat cucian mengirim serangan balasan ke arah kaki dan perut. Dengan perlawanan seperti ini, terpaksa Bong Seol An mengubah lagi gerakan pedangnya. Diam-diam dia terkejut sekali. Ternyata tongkat bambu yang dipandang rendah itu menerupakan senjata istimewa di tangan lawannya. Sebaliknya, cucian juga terkejut. Tak disangkanya bahwa lawannya yang dianggap sombong itu ternyata tangguh bukan main. Keduanya mengeluarkan seluruh kemampuan dan mengerahkan seluruh tenaga sehingga pertandingan itu berlangsung seru, bukan lagi merupakan pertandingan menguji ilmu, melainkan perkelahian yang sungguh-sungguh untuk merobohkan lawan. Jurus, jurus terampuh dari mereka dikeluarkan. Penonton menahan nafas menyaksikan pertandingan yang amat seru itu. Li Si Bin sendiri pun sampai bangkit dari kursinya. Dia merasa geirang dan juga khawatir. Girang karena dia merasa mendapatkan dua orang calon perwira yang akan menjadi pembantu-pembantu yang boleh diandalkan. Akan tetapi khawatir karena pertandingan itu menjadi sungguh-sungguh menjadi perkelahian untuk saling bunuh. Yang merasa amat kaget dan heran adalah Tian Hong Xin. Ketika Bong Se-to'an mengeluarkan ilmu pedang mendesak Cusian dengan jurus yang seperti gelombang, dia segera mengenal ilmu pedang itu. Bahkan semua gerakan ilmu silat Bong Se-to'an itu tidak asing baginya karena bersumber pada ilmu silat loh Aikun. Padahal ilmu silat loh Aikun, silat pengacau lautan, adalah ilmu ibunya yang pernah diajarkan. Kepadanya. Berarti masih ada hubungan antara orang bernama Bong Se-to'an ini dengan ibunya. Haki-i. Tongkat di tangan Cusian bergerak seperti ular dan mematuk, matuk ke arah kedua matelawan. Bong Se-to'an terkejut dan dia harus berlompatan ke belakang untuk menghindarkan matanya dari bahaya. Yaah. Dia membentak dan pedangnya menyambar dengan sapuan ke arah kedua kaki Cusian. Pemuda remaja itu meloncat tinggi sehingga pedang itu lewat di bawah kakinya, kemudian tubuhnya berjungkir balik dan menukik sambil menusukan tongkatnya ke arah ubun-ubun lawan. Hiat, teranggak tanda seru. Pedang itu menangkis tongkat dan keduanya melompat mudur setelah pertemuan antara tongkat dan pedang itu membuat Bong Se-to'an terhoyung dan Cusian juga melayang turun hampir terjatuh. Akan tetapi setelah keduanya melompat mundur, kini mereka sudah siap laki untuk saling serang. Pertandingan sudah berlangsung 70 jurus lebih dan Honsin yang merasa khawatir kalau-kalau kedua orang itu celaka, padahal Bong Se-to'an itu masih mempunyai hubungan dengan ibunya. Maka dia pun memasuki lapangan yang dilingkari tali dan berlari menuju ke panggung. Pada saat itu, Li Si-bin juga menganggap bahwa pertandingan itu sudah lebih dari cukup dan kedua orang itu dapat diterima sebagai perwira maka dia pun melompat ke atas panggung. Pada saat itu, kedua orang itu sudah mulai menyerang laki. Ketika Li Si-bin melompat dan tiba di antara keduanya, dengan sendirinya dialah yang menjadi sasaran tongkat dan pedang. Akan tetapi dengan tenang Li Si-bin menangkap tongkat dan menangkis pedang dari samping sehingga pedang terpental dan Cusian tidak mampu menarik lepas tongkatnya. Dari gerakan melerai ini saja sudah dapat diketahui bahwa ilmu kepandayan Li Si-bin memang hebat dan lebih tinggi tingkatnya dibandingkan kedua orang yang sedang bertanding itu. Cukup, kalian sudah cukup bertanding. Kata Li Si-bin sambil tersenyum ramah. Akan tetapi aku belum kalah. Kata Cusian penasaran. Sian Teh, turunlah dan jangan bertanding lagi atau aku akan marah kepadamu. Terdengar teriakan Han Sin dari bawah panggung. Bong Setoan juga menoleh dan memandang kepada Han Sin. Melihat pemuda ini, dia teringat. Tadi dia sudah berpikir siapakah pemuda remaja yang bertanding dengannya itu. Dia merasa sudah pernah bertemu. Setelah kini melihat Han Sin, maka dia pun teringat bahwa lawannya bukan lain adalah pengemis muda yang kurang ajar itu. Ah, kiranya engkau jembel itu. Bentaknya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Cusian. Cusian membelalakan matanya dengan marah. Dan engkau anjing sombong itu. Dia balas memaki. Mari kita lanjutkan pertandingan sampai seorang di antara kita roboh tak bernyawa. Sudahlah, harap Jui, Anda berdua, bersabar. Pertandingan ini hanya untuk ujian bukan berkelahi. Kata Li Si-bin. Bong Se-to-an yang juga sudah marah sekali memandang kepada Cusian dengan mata mendoli. Pada saat itu, Han Sin dari bawah panggung berseru. Saudara Bong Se-to-an, engkau ada hubungan apakah dengan mendiang toat Beng Giamong? Han Sin bertanya demikian karena melihat ilmu pedang loh Aikyam Sud tadi dan menduga bahwa pemuda itu tentu ada hubungan dengan mendiang toat Beng Giamong, guru dari ibunya. Bong Se-to-an terkejut bukan main, wajahnya berubah kemerahan dan dia memberi hormat kepada Li Si-bin, berkata, Kong Cu, sebaiknya saya pergi saja. Dan dia melompat turun dari panggung, setelah tiba di bawah dia memandang kepada Cusian sambil berseru, Bocah Setan, lain kali aku-aku tidak memberi ampun lagi kepadamu. Setelah berkata demikian dia meloncat jauh dan lenyap di antara penonton yang banyak itu. Melihat I-I, Li Si-bin menjadi heran dan menyesal karena pemuda tinggi besar itu dapat menjadi perwira yang tangguh. Dia lalu menghadapi Cusian dan berkata, Biarlah, kalau dia tidak ingin menjadi perwira, kami pun tidak akan memaksanya. Dengan mendapatkan engka sebagai perwira, kami sudah cukup puas, Saudara Cusian titik. Tapi, tapi, aku sama sekali tidak ingin menjadi perwira, Kong Cu titik. Li Si-bin mengerutkan alisnya dan merasa dipermainkan. Apa artinya semua ini? Tanyanya dengan suara tidak senang. Pada saat itu Hon Sin yang berada di bawah panggung segera berkata dengan suara lembut dan penuh hormat. Kami mohon adar Li Kong Cu suka memberi kesempatan kepada kami untuk menceritakan semua ini, tanpa didengar banyak orang titik. Li Si-bin menjadi semakin heran dan penasaran. Akan tetapi melihat sikap Hon Sin yang penuh hormat itu dan sikap Cusian yang seperti orang kebingungan, dia pun tersenyum, Baiklah, mari Jiwi ikut bersama ku titik. Li Si-bin lalu melangkah pergi menuju gedung di depan lapangan itu. Cusian mengikutinya dan Hon Sin mengambil jalan mengitari panggung dan mengikuti pula. Dia melirik ke arah Cusian yang juga sedang melirik kepadanya. Hon Sin melihat Cusian cengar-cengir sehingga mau tidak mau hatinya yang sedang mendongkol itu agar mencair. Kau jangan buka mulut sembarangan, biar aku saja yang bicara, kata Hon Sin lirih dan singkat. Baiklah, S. Inko. Aku menaati perintahmu. Jawaban itu demikian dibuat-buat untuk melucu sehingga Hon Sin terpaksa tersenyum gemas. Setelah memerintahkan para pembantunya untuk membubarkan ujian itu dan menampung para calon yang lulus, Li Si-bin mengajak kedua orang muda itu memasuki sebuah ruangan di bagian samping gedung besar itu. Ruangan itu cukur luas dan hanya terisi kursi, kursi dan meja, agaknya ruangan pertemuan atau ruangan rapat. Setelah mempersilahkan kedua orang tamunya duduk, Li Si-bin segera berkata, Nah, sekarang kalian ceritakan sebetulnya apa artinya saudara Cusian ingin naik ke panggung kalau bukan untuk mengikuti ujian sebagai calon perwira titik. Pandang amatanya mencorong penuh selidik. Diam-diam Cusian merasa ngeri juga. Pandang mata pemuda bangsawan ini sungguh penuh wibawa. Hansin menoleh kepada sahabatnya dengan pandang mata memperingatkan agar Cusian tidak sembarangan bicara. Dia khawatir sekali Cusian bicara senaknya, akan terjadi keributan pula. Sebelumnya kami mohon maaf sebesarnya kepada Kongcu bahwa tanpa disengaja kami telah merepotkan Kongcu dan mengacaukan ujian tadi saya bernama Cian Hon Esin dan adik Cusian ini adalah sahabat saya. Sebetulnya kedatangan kami ke Samsi ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk ujian perwira. Akan tetapi, dalam perjalanan kami ke Sini, kami pernah bertemu dengan pemuda bernama Bong Saktoan tadi dan dia bersikap kasar terhadap Sian Teh. Inilah sedednya mengapa Sian Teh, ketika melihat Bong Saktoan tadi berlagak di atas panggung, lalu nekat naik untuk menandinginya. Jadi yang mendorong dia naik ke panggung semata metu karena ingin menandingi Bong Saktoan. Untuk itu, sekalilah kami mohon maaf kepada Kongcu. Li Si Bin mengangguk-anggukan kepalanya. Biarpun dia seorang putra bangsawan, akan tetapi dia mengetahui akan watak para pendekar yang kadang aneh. Dia memang tidak suka akan sikap Cusian yang ugal-ugalan itu, akan tetapi mendengar ucapan Hon Sin dan melihat sikap pemuda ini merasa suka dan tertarik. Hmm, begitukah? Kami amat mengagumi ilmu kepandayan saudara Chu, akan tetapi engkau tentu memiliki ilmu yang lebih liai laki. Ah, saya tidak dapat dibandingkan dengan Sian Teh, Kongcu. Ketik, Sin Ku adalah seorang ahli sastra yang lemah dan sayalah yang menjadi pengawal yang melindunginya, Kongcu, kata Cusian tanpa dapat dicegah lagi oleh Hon Sin. Li Si Bin mengangguk-angguk, akan tetapi pandang matanya meragukan kebenarannya ucapan Cusian tadi. Karena ayah kami menjadi kepala daerah di Sansi, sudah sepatutnya kalau aku bertanya kepada kalian apa maksud kunjungan kalian ke Sansi. Terus terang saja Li Kongcu, yang mempunyai kepentingan di sini adalah saya sedangkan Sian Teh ini hanya mengawal dan menemani saya. Saya bermaksud untuk mencari keterangan tentang tuasnya mendiang ayah saya dalam pertempuran di daerah Sansi. Li Si Bin memandang tajam. Hem, siapakah ayahmu? Kongcu, kakak Cian Hon Sin ini adalah putera mendiang Panglima Besar Cian Kau Cu. Ah, tanda seru Li Si Bin mengkit berdiri. Panglima Besar Cian Kau Cu yang telah berjasa besar dalam mendirikan kerajaan Sui itu. Teman seperjuangan mendiang Kaisar yang Cian titik. Karena sudah didi dahulu Icu Sian, terpaksa Han Sin bangkit berdiri dan mengangguk. Mendiang Panglima Cian Kau Cu adalah ayah saya, Kongcu titik. Ah, senang sekali dapat berkenalan denganmu, Saudara Cian. Kata Li Si Bin sambil mengangkat kedua tangan depan dada yang cepat dibalas oleh Hon Esin. Esilahkan duduk dan ceritakan apa yang kau kehendaki. Apa yang hendak? Kau tanyakan kepada ayah titik. Han Sin duduk kembali. Menurut keterangan ibuku, mendiang ayah tewas dalam pertempuran di daerah Sansi ini, gugur ketika terkena anak panah musuh. Akan tetapi ibu mendengar desas-desus di kalangan prajurit pasukan yang dipimpin ayah bahwa anak panah itu mengenai punggung ayah, yang berarti bahwa anak panah itu dilepaskan dari belakang. Tidak mungkin pihak musuh melepaskan anak panah dari belakangnya. Maka saya ingin menyelidiki, apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian ayah itu titik. Hem, maksudmu engkau hendak mencari pembunuhnya untuk membalas dendam kematian ayahmu? Tanya Li Si Bin. Sama sekali tidak, Kong Chu, Han Sin kagum kepada pemuda bangsawan itu dan menaruh kepercayaan sepenuhnya. Sebetulnya saya ingin mencari pedang pusaka Heo Yong Kiam milik ayah yang lenyap ketika ayah gugur. Kalau saya dapat menemukan siapa yang membunuh ayah, agaknya saya dapat menemukan siapa pencuri Heo Yong Kiam.